Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Terima kasih jikalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami pertambahan umur satu hari lagi Dan kau izinkan kami untuk hidup di duniamu ini bertambah satu kali lagi Terima kasih Tuhan, begitu banyak berkat yang telah kau berikan kepada kami Alangkah baiknya, kami juga akan menyandarkan segala kegiatan kami Berdasarkan dari apa yang kau ajarkan di dalam firmanmu Tolong Tuhan bukakan hati kami Tolong Tuhan bukakan pikiran kami Sehingga nanti apa yang akan disampaikan Dapat menjadi dasar bagi aktivitas kami sehari-hari Terkhususnya pada hari ini Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita telah berdoa Amin Tema Hikmat Pagi pada pagi hari ini mengambil tema Memberikan nasihat kepada pemimpin Yang diambil dari injil keluaran pasal yang ke-18 Ayat yang ke-19 sampai dengan 22 Tapi saya akan bacakan pada ayat yang ke-19 saja Yang berbunyi demikian Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku Aku akan memberi nasihat kepadamu Dan Allah akan menyertai engkau Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah Dan ku hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Yitro adalah ayah mertua Musa Pada keluaran 18 mencatat bagaimana dia membawa istri Musa Yakni Zivora dan dua anak lelaki Musa Yaitu Gersom dan Eliezer Untuk bergabung dengan seluruh umat Israel Yang baru saja menyeberang Laut Teberau Yitro sendiri telah mendengar semua hal menakjubkar Yang telah dilakukan Allah bagi bangsa Israel melalui Musa Yitro menaikkan puji-pujian dan menyatakan kebesaran Allah Juga mempersembahkan korban bakaran Lalu Yitro mengamati bagaimana pekerjaan nantunya tersebut Saudara Musa jelas merupakan nabi yang luar biasa Pemimpin sebuah bangsa dan juga seorang hakim Tetapi Musa menghabiskan seluruh harinya Untuk menilai satu sengketa demi satu Musa memiliki alasan yang kuat untuk melakukan hal tersebut Karena katanya aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan Dan keputusan-keputusan Allah Tetapi dengan penuh kasih Yitro merasakan kelelahan Musa Dan kemudian menasehatinya Alkitab mencatat Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu Dan dilakukannya segala yang dikatakannya Saudara, kisah ini adalah kisah yang indah Dimana Musa sebagai seorang pemimpin Menerima nasihat orang lain Mengapa Musa dapat menerima nasihat dari Yitro? Apakah karena Yitro adalah ayah mertuanya? Tidak saudara Musa mendengarkan Yitro karena nasihat yang Yitro sampaikan Itu disampaikan dengan cara yang baik Dan bertujuan yang baik Saudara, nasihat yang bertujuan baik Belum tentu dapat diterima jika disampaikan dengan cara yang tidak baik Cara yang tidak baik ini meliputi bagaimana waktu yang tidak tepat Pemilihan kata yang tidak tepat Nada suara tidak tepat Gerak tubuh atau mimik wajah juga tidak tepat Saudara, seorang pemimpin dalam segala tugas dan tanggung jawab Yang diemban tentunya merasakan pikulan yang cukup berat Untuk dapat menerima masukan dengan jernih Maka diperlukan waktu yang tepat pula Oleh sebab itu mari kita sampaikan masukan Nasihat kepada para pemimpin dengan cara yang tepat Agar maksud baik kita dapat diterima dengan jernih Dan membawa kebaikan bagi semua pihak Saudara, sampaikan nasihat kepada para pemimpin dengan cara yang tepat Mari kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan hari ini kami diingatkan kembali tentang bagaimana cara kami untuk bertutur kata yang baik Di dalam menyampaikan pendapat, masukan maupun kritikan kepada para pemimpin Tuhan seringkali maksud hati yang baik kami sampaikan tetap tidak dengan cara yang tepat Sehingga ini semua kemudian mendatangkan batu sandunan dan tidak menjadi berkat Bagi orang yang hendak kami sampaikan Tuhan kiranya engkau menolong kami memberikan kami hikmat Sehingga ketika kami bertutur kata Menyampaikan segala sesuatu, keinginan dalam hati Boleh kami sampaikan dengan cara yang tepat Sehingga itu pun juga boleh menjadi masukan yang boleh membangun setiap orang yang mendengarnya Terima kasih Bapak Pada pagi hari ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan Kiranya tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa itu Menolong, membimbing, serta mengarahkan kehidupan kami Berikan kami kepekaan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan Mengetahui apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan kiranya juga menolong supaya kehidupan yang kami jalani ini adalah kehidupan yang penuh takut akan Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Bapak yang baik kami juga mohon kiranya Tuhan menganugerahkan kepada setiap kami Hati yang mau terus belajar untuk dibimbing kebenaran firmanmu Taat melakukan kebenaran firmanmu Dan hati yang diliputi oleh sukacita Serta takut akan Tuhan dan pengharapan di dalam Tuhan Kiranya kau anugerahkan kepada setiap kami Terima kasih Bapak yang baik Terpujilah namamu demi Kristus Tuhan Allah kami yang hidup kami berdoa Amin Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini Dan terus ingat kebenaran firman Tuhan God bless you Terima kasih telah menonton